Selamat datang dalam acara Lomba Cipta Olahan Pangan Lokal 2021 Persembahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati hari pangan sedunia Dan tentunya juga untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal Dan juga pelaku usaha, pelaku usaha olahan pangan lokal, hasil pertanian, peternakan, dan juga perikanan Hadirin yang berbahagia mengamali acara pada hari ini Marilah kita bersama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. Selanjutnya kita akan simak bersama laporan Panitia Penyelenggara Lomba Cipta Olahan Pangan Lokal yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang. Kepada Ibu Sri Winarni SHMM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia ke-41 tahun 2021 yang bertemakan pertanian meningkat pangan aman di tengah pandemi krisis global, maka sebagai wujud pola konsumsi yang beragam, bergisi seimbang dan aman, serta mendorong masyarakat dalam menciptakan dan mengembangkan produk pangan berbasis sumber daya lokal, non-beras dan non-terigu, hari ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang menyelenggarakan kegiatan Lomba Cipta Olahan Pangan Lokal berbahan non-beras dan non-terigu. Melalui kegiatan Lomba ini, diharapkan dapat memantapkan kemandirian pangan lokal dan pelestarian sumber daya alam dengan memanfaatkan hasil potensi alam terutama hasil dari pekarangan atau urban farming misalnya jagung, singkong, ubi jalar dan lain-lainnya yang menjadi pangan fungsional dan mengandung berbagai nutrisi yang mempunyai nilai jual, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Malang. Juga ini dalam rangka kita ikut mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19. Diharapkan dari kegiatan ini kami memberikan apresiasi kepada masyarakat, baik kelompok tani, kelompok PKK, kelompok wanita dan kelompok UMKM Binaan Dispangtan, maupun kelompok masyarakat lainnya yang telah berperan dalam cipta olahan pangan lokal non-beras. Di samping itu juga mendukung peningkatan ketersediaan pangan dan tanaman pangan, ikan, produk ternak dan lain sebagainya sebagai pola konsumsi pangan yang beragam, berkisi seimbang dan aman. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia memasuki acara yang ditunggu-tunggu pada hari ini, yaitu pengumuman pemenang dan pemberian penghargaan dalam Lomba Cipta Olahan Pangan Lokal Tahun 2021. Namun sebelum itu kita akan simak bersama penyampaian latar belakang pemenang Lomba yang akan disampaikan oleh tim dari Dewan Juri atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya diminta untuk mewakili membacakan keputusan dari kerja tim Dewan Juri. Tadi disampaikan bahwa tim juri ini berasal dari Akademisi, lalu saya sendiri dari Balitkabi, nama saya Joko Susilo Utomo. Balitkabi itu balai penelitian tanaman aneka kacang dan umbi yang lokasinya ada di Kendal Payak. Kegiatan ini mampu memotivasi masyarakat, baik pelaku usaha, UMKM, PKK, kelompok tani, tentunya dalam rangka, dalam upaya peningkatan nilai ekonomi yang komersil terutama dari sumber pangan yang berada di sekitarnya paling tidak. Pada hari ini, Kamis tanggal 11 bulan November tahun 2021 bertempat di Gedung Kartini Imperial Building, Jalan Tangkuban Perahu nomor 1B Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Juri Lomba Cipta Olahan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Malang tahun 2021. Berdasarkan penilaian, sesuai kriteria Lomba Cipta Menu Olahan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Malang, maka pemenang lomba dimaksud sebagai berikut. Nomor 44, Kelurahan Lowakwaru. Total nilainya, 741. Juara kedua, nomor urut 37, dari Kelurahan Gadang. Total nilainya, 740. Beda satu nilainya. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Juara ketiga, nomor 41, Kelurahan Bandulan. Total nilainya, 738. Nah, selanjutnya, juara harapan 1, nomor 22, Bagi Kasri. Total nilainya, 735. Juara harapan 2, nomor 45, Kelurahan Tunggul Bulung. Total nilainya, 730. Juara harapan 3, nomor 27, Kelurahan Sukoharjo. Total nilainya, 725. Jadi itu, untuk, juara, 123, dan harapan 123, dari kategori kudapan. Selanjutnya, untuk kategori camilan. Juara 1, nomor 39, total nilainya, 737. juara ke-2, nomor 53, Semoro Kandang. Total nilainya, 735. Juara ke-3, nomor 35, dari, Kelurahan Purwantoro. Total nilainya, 733. Lalu selanjutnya, juara harapan 1, nomor 30, total nilainya, 730. Dari Kauman, juara harapan 2, nomor 06, dari Kelurahan Kedung Kandang, total nilainya, 725. Juara harapan 3, nomor 37, dari Kelurahan Gadang, total nilainya, 721. Jadi memang nilai ini, bedanya sangat kecil, untung gak pake koma, ini kalau ada komanya, bisa jadi nilainya di belakang komanya itu ya, di belakang digit. Oke selanjutnya, untuk ke kategori yang ketiga, minuman. Juara satunya, nomor 54. Dari Mulyorjo, total nilainya 735. Juara kedua, nomor 18. Dari Lesanpuro, total nilainya 731. Juara ketiga, nomor 43. Dari Sawojajar, total nilainya 729. Juara harapan satu, nomor 20. Dari Kelurahan Polean, total nilainya 725. Juara harapan dua, nomor 14. Dari Kelurahan Kesatrian, total nilainya 720. Juara harapan tiga, nomor 37. Dari Kelurahan Gadang. Dengan total nilai 719. Pak Wali Gadang borong semua kategori ini. Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari siapapun dan keputusan tim juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Saya tanda tangannya langsung di sini supaya Bapak-Ibu menjadi yakin bahwa ini memang betul-betul keputusan mutlak dari Dewan Juri. Bapak-Ibu sekalian, Pak Wali yang saya hormati. Demikian apa yang bisa saya sampaikan atas nama tim juri. Sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga mempercayakan kami dan teman-teman untuk hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.